Aku udah sampai di kantor teman setengah lapan tadi Ngecek-necek email dulu berhubung kantornya belum buka Jadi aku parkir Ngecek email, ngecek kerjaan dari handphone Terus karena masih ada waktu Kita ngobrol tentang bekerja dari rumah Apa sih dampaknya buat kehidupan aku Misalnya pertama kerja dari rumah Kedua tentang situasi yang menurun drastis di segi ekonomi Semasa pandemi ini Aku pengen cerita juga mengenai Yang pertama tentang WFH WFH ngapain aja sih gitu kan Kalau aku sendiri Bekerja dari rumah itu sudah dilakukan sejak 2009 Tahun 2009 Aku sudah menerapkan work from home Jadi semua pekerjaan-pekerjaan aku dilakukan di rumah Menurut aku sih pada saat itu aku bekerja di rumah itu Memiliki produktivitas yang tinggi Kenapa tinggi gitu Jadi waktu aku gak terbuang di kemacetan Terus aku juga bisa mengakses data-data pekerjaan itu 24 jam Karena pekerjaan aku kan berhubungan dengan risiko 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 kalau misalnya nasabah-nasabah kenapa-kenapa Terjadi musibah Musibah datangnya kadang-kadang gak kena waktu Kadang dini hari Kadang-kadang malam Aku bisa akses itu semua Meskipun memang Aku lengkapi dengan Apa Data-data itu disimpan secara online gitu Tapi Gak lebih enak gitu Untuk bisa diakses melalui Hard copy Cukup bagus Untuk bekerja di rumah Untuk orang-orang yang sudah bisa melakukan pengaturan waktu ya Manajer berwaktu dan tanggung jawab Jadi Sebagian Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa Aku ngerjain apa Dari jam berapa sampai jam berapa Aku ngerjain apa Jadi yang aku ngerjain juga Bukan hanya satu bidang memang Ada beberapa yang Kadang-kadang orang Seperti palu gada Nyari aku gitu Kadang-kadang waktunya juga aku gunakan untuk Berbagi Ilmu dengan kawan-kawan Kalau aku dipanggil untuk melatih Atau memberi pelatihan Aku datang Jadi aku hanya keluar Dari rumah itu Hanya untuk H-H yang Perlu Tidak semua Waktu dihabiskan di luar Aku juga lebih selektif untuk Menggunakan Momen-momen keluar aku Untuk hal yang benar-benar perlu Bukan Aku juga Tidak terlalu banyak Menghabiskan waktu Di luar Untuk Mungkin sekedar Kungkok itu Tidak ya Jadi ada sedikit waktu Pasti aku gunakan untuk Keluarga Jadi memang benar-benar padat Dalam satu hari Aku memang gak Hampir Tidak berhenti Aktifitasnya Memang Tapi Itu cukup Membahagiakan Ya Kalau dari sisi Ekonomi Aku sudah mulai Mengembangkan Usaha Dari mulai Aku masih bekerja Dengan perusahaan lain Aku Di tahun 2008 Aku mulai mengembangkan Usaha Sampingan Memang Meskipun tidak Tidak dalam satu industri Yang sama Tapi Aku pada tahun 2008 Sudah mulai Berpikir Bahwa kita gak bisa Bergantung pada satu Pos pekerjaan Just in case Suatu hari Misalnya terjadi sesuatu Terhadap pekerjaan kita Entah itu nanti kita Di PHK Atau Ekonomi global Memburuk Itu akan Berdampak sama kita Kita punya Usaha-usaha Sampingan Yang kita kelola sendiri Itu berjalan Sejak tahun 2008 Sampai pada saat 2009 itu Aku Memutuskan untuk Memang Full bekerja Dari rumah Sampai sekarang Dan Dalam rangkaian Jurasi waktu tersebut Aku memang Memberi Sedikit Pemikiran Atau Waktu Untuk mengembangkan Yang lain-lain Mulai dari Perdagangan Supplier Terus Sampai usaha Makanan Nah usaha Makanan ini Yang Memang aku baru Rintis Di Secara serius Sebelum-sebelumnya Sudah Cuman Masih Banyak Apa Naik turun Artinya Aktivitas saya Yang utama Masih cukup besar Mengkonsumsi Waktu saya Jadi buat itu Saya mulai fokus Di tahun 2019 Di bulan November Karena Ada banyak Pemerintah Permintaan Nangan-Nangan yang dulu Minta saya buka Akhirnya saya buka lagi Nah dari situ Saya mulai fokus Membangun branding Branding Kebetulan Usaha Makanan yang aku Buat itu Memang Gak banyak Gak banyak Dijual Gitu ya Jarang Jadi Rujak mijuhi itu Jarang dijual Aku baru Mau garap itu Yang lain-lainnya Menu-menu lainnya Itu menu Penyerta Tapi Jauh sebelum Terjadinya pandemi Aku memang sudah mulai Mengembangkan Usaha makanan ini Gitu Jadi Aku punya beberapa Unit Usaha Gitu yang Saat Satunya lagi drop Yang satunya bisa lift up Yang satunya lagi Turun Yang satunya Sedang Bisa Bisa Membiayai yang lainnya Gitu Jadi semuanya jadi subsidi silang Pas terjadi pandemi Saat dimana semua orang Akhirannya Banyak sekali yang kehilangan Pekerjaan Atau Aktifitasnya menjadi Menghasilkan Apa Penghasilan yang turun Karena ada pemotongan Dan segala macem Dan itu Pasti menjadi Beban yang cukup berat Aku sendiri Penghasilan utama Memang sudah 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 menjalani sendiri Terus Saat ini Semua orang Akhirannya berpikir Karena adanya Social distancing Mereka harus Mulai Menggeliat nih Untuk Masuk ke Pasar digital Gitu Dan sekarang Semuanya Hampir seluruh Apa Masyarakat itu Masuk ke dalam Pasar digital Sehingga menjadi Sesak dan Cukup ramai Dalam penjualan Terus Di sektor apa Dari pasar digital Yang akan Yang 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 di Apa Dimasukin Terutama makanan Jadi Kalau misalnya Industri-industri Perdagangan Dan lain-lain Itu mungkin Perlu waktu Untuk Aliran cash flow Tapi kalau Untuk industri makanan Dia On cash Jadi Saat ini Memang Yang masih Unggul adalah Mau Ekonomi seperti apa Orang tetap Harus makan Ya kan Kalau kita Buka warung Sembako Mungkin banyak Yang ngutang Artinya Uang kita Mungkin bakalan Macet disitu Tapi kalau misalnya Mekanan Semua Maka bayar Cash Ya Inilah yang Apa Keunggulan Bahwa Bisnis kuliner itu Masih cukup baik Cukup baik Seberapapun Pemainnya Yang terjun Kedalamnya Manusia itu Selalu punya Pilihan Ya Pilihan Cuma memang Tantangannya Di dalam Industri Kuliner Adalah There's no Account Who taste Jadi Tidak ada Hitungan Tentang selera Kalian harus Banyak bersabar Untuk Menghadapi Setiap orang Punya Pilihan Rasa sendiri Ada yang suka Keasinan Ada yang Suka Harus lebih manis Kadang-kadang Bahkan dalam Soal kerupuk pun Ada yang suka Yang merah Ada suka Yang putih Atau ada yang suka Harusnya dikasih Emping Kan gitu Kita tidak bisa Menyerap semuanya Tidak bisa Menyerap semua Orang Memiliki Kalau kayak Baju tuh All size Gitu Gak bisa Jadi kita harus Pinter-pinter Untuk mengelola Kita siapin Selama itu Masih bisa Diakomodasi Kita akomodasi Ada kerupuk merahnya Ada kerupuk putihnya Ada empingnya Kan gitu Kalau misalnya Orang yang suka manis Kita sediain dengan Tambahin gula Gula merah Jadi Kita hanya melakukan Adjustment Adjustment Hanya memang Kritikan-kritikan Kita harus Akomodasi Gitu Tapi Tidak semua bisa Dituruti Yang penting Kita bisa Mengkomunikasikan Dan bisa Mencari alternatif Untuk bisa Menjawab semuanya Aku sendiri Melihat Bisnis makanan Itu Memang hanya Mau Ngerjain Beberapa menu Aja Kalaupun ada Menu penyerta Itu mungkin Seperti misalnya Aku jual rujuk Juhi Tapi aku sediain Ayam juga Kadang-kadang Ibunya Pesan mie Juhi Terus Kalian Beli makanan Ayam buat anaknya Cuman itu aja Tapi kalau Menemukan yang lain Saya rasa Aku harus Berbagi lahan Dengan yang lain Artinya Yang lain Biar Misalnya Kalau mau cari sate Ada yang Ahli sate Mau Pecelele Mungkin Di tempat lain Lebih enak Jadi aku hanya Fungsi ke situ Sambil juga Aku menjalankan Strategi Ada beberapa Kawan-kawan Memang Atau Orang tuaku Pernah punya langganan Jadi dia Jualan Dan aku Coba berusaha Bantu Membeli Barang-barang mereka Nanti aku masak Tapi istilahnya Sumber bahan mentahnya Aku membeli Dari mereka-mereka Yang memang Mengalami Keterpurukan Ekonomi Dan misalnya Orangnya Sudah tua Nenek-nenek Misalnya Opak aja ya Opak Opak mungkin Kalau saya hunting Di pasar Mungkin Saya bisa dapat Harganya yang Murah Tapi Karena Aku belinya Dengan Nenek-nenek Yang biasa Jongkok Di pinggir Jalan Itu dulu Langganan Mama Sejak Saya masih Muda Jadi saya lanjutkan Itu Saya beli bahan mentah Dari dia Saya olah sendiri Bisa saya jual Jadi nanti Kalau bisa Sudah habis Saya bisa belajar Sama dia Saya jalankan itu Saya mungkin Tidak terlihat Ini mungkin Klasik ya Artinya Keberkahan Dari usaha Yang kita jalanin Adalah bergantung Kepada Upaya kita Dalam beriktir Sekaligus Bersedekah Artinya Saya sendiri Tidak Tidak terlalu Mengharapkan berkah Tapi Setiap kali Apa yang saya jalanin Saya ingin Saya ingin Apa yang Aktifitas Usaha saya Bisa menyangkut Ketentingan banyak orang Bisa memberi manfaat Dengan banyak orang Itu aja sih Sehingga kita juga Melancarkan jalan-jalan Udah memudahkan Usaha-usaha kita Saya rasa sih itu Sekarang udah jam 8 lewat 10 Aku coba masuk Ini aburan kita pagi ini Mudah-mudahan Kawan-kawan Tetap bisa punya semangat Jangan terpuruk Dengan Keadaan saat ini Jangan terpengaruh Dengan politisir berita Saya sudah tidak Saya sudah tidak ingin Melihat berita-berita Tentang H-H yang buruk ya Atau Bahkan untuk berita-berita Sekarang kasusnya Udah berapa Enggak Saya gak akan fokus Dengan itu Terserah Apa yang terjadi Tapi kita Harus tetap fokus Mempersiapkan diri kita Baik secara Jasmani Dan rohani Untuk menghadapi situasi Yang sekarang berkembang Dan kita harus menang Kita harus menang Menang dalam arti pikiran kita Selalu positif Tidak terpengaruh dengan Berita-berita yang aneh Terus Yang akan mengganggu Fokus kita Konsentrasi kita Agar gak ke distract Tengah hal-hal Ngapain sih Kita ribut Cuman gara-gara ini Terus Kewajiban kita Kepada keluarga Terbang kalai Tetap semangat Dan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton